Terima kasih Awal, jadi dalam Bulan Hijri Salah satu pengerubahan Ya puasa Mungkin Puasa Tanggal 10 Karena Nabi Kematinah dulu melihat Orang-orang Ahli kita berpuasa, ditanya Mengapa Anda puasa Karena bersyukur Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun Nabi itu Ya kalau gitu saya Lebih seharusnya bersyukur Maka Nabi juga Akan berpuasa Tahun depan akan berpuasa Tapi belum sempat puasa sudah wafat Dan menganjurkan juga puasa 9 Tanggal 9 Puasa tanggal 9 untuk membedakan Dengan orang-orang ahli kita Seperti emak di Islam beda Maka 9-10 Itu adalah menyambut Tahun baru jurnya Nomor 2 Mengapa tahun hijriah kok Ditentukan oleh Syedina Umar Berdasarkan hijrah Nabi Karena ini awal kebangkitan Islam Awal kebangkitan Islam Dimulai dari hijrah Nabi ke Madinah Nah Apa Aktifitas yang dilakukan oleh Rasulullah Pindah Ya hijrah itu Hijrah dipahami adalah Pindah dari Kejelekan menuju kebaikan Dari Banyak dosa menuju tobat Itu juga Berhijrah Meninggalkan apa saja Yang dilarang oleh Allah itu Hijrah Jadi persiapan kita menghadapi Buar Makhlam Taubat Taubat Minimal Apa itu Istiwasan Ya berdoa Minta ampun pada Allah Karena momennya ya Hijrah Kalau tahun kemarin jelek Membuli orang Sekarang harus Dirubah Kalau kemarin kejam sama isti Sekarang harus Sayang pada isti Kalau kemarin bengis pada rakyat Sekarang harus Menyayangi rakyat Jadi berubah Jadi berubah Jadi persiapan paling gak kita Hati kita Kita siapkan Untuk berubah Berhijrah itu berubah Jadi jelek Menjadi Baik Dengan cara apapun ya Tidak hanya peringatan Jemaah rame-rame Apa enggak Yang penting itu Berubah Menjadi baik Karena Nabi itu hijrah Tujuannya untuk Pengembangan kebaikan Kebangkitan Islam Ya kita Haris berpikir Bagaimana Islam Bangkit Dengan apa Salah satunya Dengan ilmu Ya Mungkin memberi Biasiswa Ya Seratus anak Atau Sepuluh anak Karena ini Awal kebangkitan Umat Islam Dengan ilmu Dulu Umat Islam Bangkit Di Baghdad Dengan keilmuan Jadi Buku-buku Dari Yonyani Dari Non-Muslim Itu Diterjemahkan Oleh lembaga Penterjemah Kepada Islam Dan dikembangkan Itu salah satu Untuk Membangkitkan Islam Adalah dengan Nabi Nabi Ini mengajari Dari Jahiliya Menjadi Pinter Itu kan Dengan ilmu Sehingga Islam Bisa Bangkit Dengan berbagai Macam ilmu Itu Mengadam Haram Belajar 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 Saya kira Itu Ya